Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diana Viana is back Dan kita kali ini akan mempelajari bersama mengenai cause and effect Materi atau grammar or structure ya Di tingkat vocational school khususnya di tingkat 12 curriculum 2013 yang sudah terrevisi Apa kabar? Students and all the teachers sehat semuanya ya Masih kita berada di tahun pandemi of COVID-19 Dan semoga tidak namun tampaknya dengan diberlakukannya PSBB di Jakarta Sepertinya kita akan menghadapi second wave of COVID-19 Terlepas pro dan kontra Semoga kita semua termasuk yang sehat selamat sekeluarga besar Dan kita termasuk yang survive dari pandemi COVID-19 ini Baik the students and all the teachers Let's take a look for cause and effect But before that Saat bapak dan ibu dan semua students menemukan channel Diana Viana Jangan lupa itu ya Like, comment, share, dan juga subscribe Plus klik the icon bell So you're not gonna miss all the information dari channel Diana Viana Baik bapak dan ibu Kalimat cause and effect Students itu biasa juga disebut dengan kalimat sebab akibat Atau kalimat kausalitas Dimana kalimat ini dibangun dengan melibatkan tindakan yang membuat sesuatu terjadi Dan hasil dari tindakan tersebut ada Paling gampang kalau dalam bahasa Inggris Itu ditandai dengan kata hubung yang menandakan sebab akibat Misalnya because, for, since, when, dan as Jadi secara garis besar semuanya ini artinya adalah karena Bukan since disini artinya sejak atau when itu kapan ataupun ketika Dan as juga sebagaimana atau sama gitu bukan Jadi disini kalimat kausalitas Kalau dalam bahasa Inggris Itu ditandai dengan ketika kita menemukan word Atau frase Because, for, since, when, dan as, dan lain-lain Kita ingat sini ya Kalimat yang dibangun melibatkan tindakan yang sesuatu itu Bisa terjadinya sebabnya apa dan hasilnya itu apa Kita lihat sekarang Wow Cause-nya dulu Jadi ada cause, sebab, effect, akibat Kita lihat sekarang cause-nya dulu Cause-nya itu bisa berupa noun dan juga berupa verb Paham ya? Noun, verb, please note Nah disini noun itu berupa seseorang Atau sesuatu yang membuat sesuatu bisa terjadi Contoh kalimatnya biar gak bingung adalah The cause of the flood was the massive of a mountain garbage thrown in the river Katanya Penyebab dari banjir itu adalah banyaknya sampah yang dibuang ke sungai Disini ketika kita berbicara cause sebagai noun Ketika kita berbicara cause sebagai verb Ya, disini adalah sebuah kegiatan yang membuat sesuatu terjadi Dengan kalimat yang sama Tapi penempatannya cause itu berbeda Let's take a look The massive amount of garbage thrown in the river Cause the flood Katanya kayak gitu Banyaknya sampah yang dibuang ke sungai menyebabkan banjir Kalau di awal itu adalah penyebab Kalau disini menyebabkan Ini untuk membedakan cause Pemahaman awal ya Cause sebagai noun Dan juga causenya itu yang dari verb Kita lihat sekarang yang effect Sama Sama Effect juga bisa berfungsi sebagai noun Dari noun Bisa juga dari verb Cuma ada bedanya kalau effect Kita lihat disini Sebuah perubahan yang merupakan hasil dari sebuah kegiatan Atau sebab Contohnya adalah The rain had an effect On her mood Katanya Hujan mempunyai pengaruh pada moodnya Sedangkan kalau untuk Sebagai verb Itu kita gak pakai effect Bapak dan ibu sekalian Tapi menjadi effect Tau ya Disini berarti apa sih Ada kan ada effect Ada effect Nah disini pembedanya Ketika effect digunakan sebagai verb Kata tersebut berubah menjadi effect Contoh Ya karena apa Untuk menghasilkan sebuah effect sih Sehingga menyebabkan terjadi sesuatu Contohnya disini Sorry The rain affected his mood The rain affected his mood Hujan mempengaruhi moodnya Tuh begitu ya Begitu ya The students and all teachers Nah sekarang kita lihat clue-nya Dalam bahasa Inggris itu gampang Untuk kita mengidentifikasi kalimat mana Yang mengandung hubungan sebab-akibat Jadi kalau kita baca Sebuah text or sentence Dan ternyata di dalamnya ada frase-frase Seperti Due to Since Kemudian as Thanks to As the result of Because Because of Owing to As the consequence of For Dan lain-lain Yang artinya kurang lebih sama Due to Berkenaan Sama dengan Owing to Since Karena 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 Thanks to Ya sama Terima kasih juga Tapi disini terima kasihnya adalah Sebagai sebab Kemudian as a result Sama as a consequence Artinya dikarenakan gitu ya Ini Kalau udah kata-kata ini ada Dalam Paragraph Or dalam kalimat Itu sudah pasti bisa disimpulkan Bahwa dia mengandung Causalitis Atau Cause and effect Dan Biasanya Sesudah kata ini Itu diikuti dengan Kata benda Atau Kata kerja Seperti apa Kita lihat sekarang Nah sekarang coba kita lihat Untuk Cause and effect sentences Followed by noun Cause and effect yang diikuti dengan noun Atau Non-phrase Biasanya menggunakan kata Atau Frase Atau Signal word or phrase Seperti Because of Thanks to As a result of Due to As a consequence of Owing to Ini artinya adalah Sesudah kata ini Sesudah signal word ini Itu selalu diikuti dengan noun Atau dengan noun phrase Contoh disini ya Signal word or phrase Diikuti dengan Cause plus Effect Atau Effectnya dulu Signal word or phrase Dan juga Cause Ini polanya Jadi ini signal word Atau phrase itu berarti Kalima kata ini ya Students Nah ininya Itu selalu Noun Atau noun phrase Kada saat Effect yang di depan Kemudian Cause yang di belakang Dan di tengah-tengah adalah Signal word or phrase Itu di belakangnya itu juga Cause pastinya Itu selalu diikuti dengan A noun Atau noun phrase Bingung Gak usah Yuk sekarang kita lihat Contoh kalimatnya Due to Belas nervousness She did not pass the driving test Lihat ini Due to Ya Signal phrase nya adalah Signal phrase nya adalah Due to Cause nya Belas nervousness Ini adalah noun phrase Ya Nervous itu kan khawatir bu Dia bukan kata sifat Iya Tapi ini kan Nervousness Ya gitu Jadi kecemasan Dia berupa noun Kalau dengan belas Jadi kecemasannya bela Jadi dia kategorinya adalah Noun phrase Lihat disini Effect nya adalah Full sentence She did not pass the driving test Tuh Dia ya Second sentence Yang biar Bikin tawah mantap Pemahamannya He's always late Because of his gaming habits Seperti itu He's always late Because of his gaming habits Kita lihat disini Signal phrase nya adalah Because of Ya Because of Ini berarti Effect nya Di depan ya He's always late He's always late Because of His gaming habits Ini adalah Noun phrase nya His gaming habits Kebiasaannya Bermain Game Ya Kebiasaannya Bermain game Itu berarti kan noun phrase Sampai sini Insya Allah paham ya Disjudance Kita lanjutkan sekarang Cause and effect Sentence Followed by verb Cause and effect Yang diikuti dengan Subject plus verb Atau Verb phrase Biasanya menggunakan Kata Of phrase Or signal word Or phrase Seperti Phrase ini ya Kurang R ya Sorry Contohnya ada nih Kalau kalian menemukan Because Since As in for Nah Ini diikutinya Dengan Dengan Verb phrase Kalau sebelumnya Itu Ya Nah Lihat Disini Kalau sebelumnya Itu diikuti dengan noun Kata ini nih Because of Thanks to As a result of Due to As a consequence of Owing to Itu yang kata ini nih Diikutinya dengan noun Nah Kalau yang ini Diikutinya dengan Kata Kerja Artinya Sesudah Because Since As for Itu harus Verb Ya Verb phrase Contoh Disini polanya sama Signal word Or phrase Kemudian ada Cause Plus Effect Nah Causenya ini Adalah Verb phrase Kalau Ininya Because Since As for Atau Effect Ya Disini Effectnya Signal word Or phrase Ini cause Ini pun sama Causenya harus Berupa Verb Atau Verb Phrase Kita lihat Contohnya Biar gak bingung Masih soal yang Sama Lihat Lihat Pembedanya Kalau tadi kan Because Of Bella's Nervousness Tapi Kalau ini adalah Because Bella Was Nervous Signalnya adalah Because Causenya Verb Phrase Kata Kalimat yang lengkap Subject Plus Verb Subjectnya adalah Bella Was Kata Kerja Kalau Nervous Ini baru Dia berupa Kalimat Atau Kata Si Fat Effectnya Lihat She did not Pass The driving Test Ya She did Effectnya She did not Pass The driving Test Tuh Dia Kedua He's always late Because He always stay up At night Lihat Disini Sama-sama Kalimatnya Tapi Karena Dia Pakainya Because So Kita gak Pakainya Non phrase Kecuali Because Of Ya He always Late Because He always Stay up Night Apa Signal Signal word Of Freaknya Because Bukan Because Of So Kalau Misalkan Effectnya Di depan Effectnya Adalah He always Late Kausnya Berupa Kata Atau Kalimat He always Stay up At night Seperti itu Jadi Semoga Bisa Dipahami Nah Gitu Kita Lihat Sekarang Untuk Sebagai Pengingat Sebagai Pengingat Sekali Lagi Jadi Cause and Effect Yang diikuti Dengan Noun Itu Pada Saat Signal word Nya Atau Phrasenya Adalah Because Of Thanks To As The Result Of Due To Dengan As Consequence Of Atau Owing To Sedangkan Cause and Effect Sentence Yang Followed By Noun Itu Adalah Because Followed By Verb Because Since As For Dia Itu Dengan Subject Plus Verb Atau Verb Phrase Sampai Sini Insya Allah Bisa Dipahami Nah Kita Lihat Sekarang Untuk Latih Hanya Kita Cek Untuk Latihannya Nih Dia Cause and Effect Write The cause and Effect For Each Sentences Lihat Disini Tim Forgot His Math Book So He Was Unable To Complete His Home Work Kira-kira Ini Masuk Kategori Yang Mana Ya Betul Ini Masuk Kategori Yang Nih Iya Kategori Yang Diikuti Dengan Kata Kerja Jadi Tim Forgot His Smart Book So He Was Unable To Complete His Home Work Kausnya Adalah Tim Forgot This His Smart Book Ini Dia Ya Tuh Kemudian Efeknya Adalah He Was Unable To Complete His Home Kita Lihat Yang Kedua Kegan Was Hungry Because He Skipped Lunch Ini Kategori Yang Diikuti Dengan Noun Atau Verb Good Diikuti Dengan Verb Phrase Kausnya Adalah He Skipped Lunch Efeknya Adalah Kegan Was Hungry Itu Number Number Three Aaron's car Had a Blat Tire So She Call A Tow Truck Di Sini Termasuk Yang Diikuti By Noun Or Noun Phrase Atau Verb Phrase Ya Still Ini Masih Contohnya Adalah Yang Noun Yang Verb Phrase Kausnya Apa Kausnya Adalah Aaron's car Had a Blat Tire Efeknya She Call A Tow Truck Seperti Itu Number Four Gina Couldn't Find The Cookies Because Papa Hit Them In The Cup Word Katanya Hit Them In The Cup Word Kausnya Apa Disini Kaus 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 Papa Hit Them In The Cup Word Efeknya Adalah Gina Couldn't Find The Cookies Kali Studied Her Spelling Word And She Got An A On The Test Penyebab Otomatis Kelly Studied Her Spelling Word Efeknya Adalah She Got An A On The Test Disini N Termasuk Kategorinya Untuk Cause And Effect Ada Tambahan Disini Itu Dia Pakenya Tambahan Dan Itu Termasuk Yang Di Etc Gampang Kan Sebenernya The Students And All The Teachers Yang Disebut Dengan Cause And Effect Itu Sebab Dan Akibat Dimana Kita Bisa Mengidentifikasinya Pada Saat Kita Bertemu Dengan Kata Kata Seperti Due To Since As Thanks To As The Result Of Because Because Of Owing To As Consequence Of For Karya Tambahan Adalah And Nah Disini Dalam Penggunaan Kalimatnya Ya Itu Ternyata Diikuti Diikuti Dengan Noun Phrase Dan Juga Verb Phrase Kalimat Kalimat Atau Signal Phrase Seperti Apa Yang Diikuti Dengan Yang Noun Pada Saat Kita Menemukan Cause And Effect Dengan Signal Phrase Or Word Itu Because Of Thanks To As A result Of Due To As A consequence Of Or Owing To Itu Selalu Diikuti Dengan Noun Phrase Sedangkan Pada Saat Kita Ingin Atau Bertemu Dengan Signal Phrase Atau Signal Word Because Since As Dan For Sesudah Ini Itu Selalu Diikuti Dengan Verb Phrase Verb Phrase Itu Gampangnya Adalah Berupa Kalimat Utuh Ada Subject Dan Verb Dan Saya yakin Insya Allah Cukup Bisa Dipahami Bapak Dan Ibu Di Semua Jika Memang Ada Pertanyaan Jangan Jangan Ragu Untuk Apa Namanya Bertanya Melalui Kolom Komentar Dan Juga Bisa Subscribe Pastinya Harusnya Ya Tuh Dia Ini Map Jangan Lupa Ini Gambarnya Subscribe Ya Gitu Kita Ada Disini Dan Lain Sebagainya Demikian Thank you For Watching Vian Viana Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh VIO Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!